Saya jaya Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Jawab pres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Pantun Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mungkin mengerucut ketiga nama. Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hingga Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka. Sinyal Erick makin kuat saat terkonfirmasi telah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai syarat mendaftar capres-cawapres ke KPU. Kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa saya belum mendapatkan konfirmasi. Oh berarti sudah diterbitkan Pak SKCK-nya? Setapnya yang ngapain. Cuma kepentingannya apa saya belum mendapatkan. Untuk keperluan apa, saya tanya kalau belum dikonfirmasi. Tapi yang jelas, setapnya mengurus membuat SKCK. Lain dengan Erick, Gibran justru membantah telah mengurus SKCK untuk keperluan capres-cawapres. Tapi tak ada kata menolak saat ditanya soal sikapnya. Jika ditawari posisi, bakal cawapres Gerindra. Nama pendamping Prabowo masih belum ajak. Namun Prabowo memastikan, pekan depan pendampingnya di Pilpres sudah diketahui. Minggu depan sudah kita pendaftaran ya. Kamera Pak. Minggu depan sudah pendaftaran ya. Bukan hari minggu, minggu depan. Kode terakhir telah dilontarkan Prabowo. Pekan depan, teka-teki pendamping Prabowo sudah tak lagi jadi misteri. Tim Liputan, Kompas TV. Tarik menarik soal nama calon atau bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di internal dari Kualisi Indonesia Maju sepertinya terjadi sungguh alat. Benarkah demikian? Sore hari ini kita akan bahas bersama dengan Sekjen, DPP Partai Amadat Nasional, Edi Suparno yang sudah hadir di Studio Mini Kompas TV di kantor KPU Jakarta. Selamat sore. Selamat sore. Mas Edi. Kalau misalnya tadi pagi, Bang Andre Rosiade bilang, Pak Zulkif Hasan kemarin kan ikut kunjungan kerjanya Pak Jokowi di Rian. Katanya malam ini bakal balik. Bahkan Pak Zulkif Hasan baru saja mendarat. 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 Pak Prabowo dulu atau ketemunya nanti di acara Partai Golkar? Kan hari ini Om Gakar ulang tahun. Ya, mestinya sih kita dapat, saya dapat arahan dulu. Tetapi karena sedang berada di ruangan ini, jadi saya menunggu nanti setelah selesai ini baru nanti kita akan diskusi dengan Pak Zul. Apakah ke Pak Prabowo atau ada agenda lain. Apapun namanya, tetapi saya kira malam ini Pak Zul akan langsung berkegiatan. Oke, karena semua Ketua Umum Parpol di Kualisi Indonesia Maju sudah ada di tanah air, semuanya lengkap, artinya sebenarnya nggak perlu waktu lama dong ya untuk menggelar rapat pertemuan. Apa nunggu Rapimnas dulu? Apa setelah Rapimnas malam nanti? Ya, memang rencananya adalah kita menunggu kedatangan Pak Zul untuk kemudian melakukan forum. Forum yang dikatakan forum para Ketua Umum untuk kemudian memutuskan siapa di antara para Ketua Umum yang sudah mengajukan nama-namanya itu, menerima khas nama-nama tersebut, dan siapa di antara nama-nama yang sudah diajukan itu yang kemudian diputuskan sebagai pendamping Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tentu kita juga ingin mendengar siapa yang ingin dikendaki oleh Pak Prabowo sendiri. Ya, aspirasi Pak Prabowo seperti apa, dan apa yang melatar belakangi pemikiran Pak Prabowo. Itu semua akan kita tampung, kita akan bahas bersama-sama. Dan saya kira ini adalah sebuah forum yang sudah kita sepakati sejak awal pembentukan koalisi ini. Dan kita sudah sepakat juga dari awal bahwa forum ini mencari mufakat, mufakat yang bulat. Jadi, meskipun ada perdebatan, tetapi ujung-ujungnya terjadi kemufakatan supaya apa, semua nanti akan patuh, taat, dan menjalankan keputusan itu secara konsekuen. Patuh dan taat. Patuhnya kepada siapa? Pada keputusan, keputusan, keputusan forum. Berarti benar dong, kan Bang Andre Rosiade tadi di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV kan bilang, kemungkinan kalau nggak Sabtu, Minggu. Jadi benar dong? Ya, kalau memang hari ini diputuskan bahwa ada pertemuan Ketua Umum, ya kan saya sebagai sekian kan hanya ikut menyelenggarakan saja. Tetapi kami sudah siap, kami bahkan sudah menunggu kedatangan Pak Zul, dan saya juga sudah siap untuk melaksanakan tugas yang akan beliau amanatkan kepada saya, apapun namanya, apakah mempersiapkan pertemuan dengan Pak Kedung Koalisi, pertemuan antara para Ketua Umum yang memang pasti akan diinisiasi oleh teman-teman dari Gerindra, ya tentunya. Tetapi kita sudah siap untuk bertemu malam ini, besok pun juga. Jadi kapanpun kita sudah siap. Sudah siap ya? Kan Pak Erick sudah urus SKCK tuh, hari Selasa Kebaru yang 17 Oktober itu kan nggak ada urusannya sebenarnya kalau misalnya bukan untuk nyalon gitu ya, untuk jadi cawapresi Pak Prabowo. Pertama, sudah ngurus SKCK, kemudian Pak Zul juga kan, dinas luar negerinya bareng sama Pak Erick itu ada soal nama yang bakal mengerucutkan dibahas Pak Zul has pulang ini. Saya kira itu mungkin Pak Zul yang paling pantas dan paling pas menyampaikan itu, tetapi saya yakini bahwa yang sekarang ini kita bahas adalah putra-putra terbaik yang sudah diajukan oleh para partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Sebagai yang diketahui, Pak mengajukan Pak Erick, kemudian Pak Air Langga didorong oleh Pak Partai Golkar, dan lain-lain, Pak Yusil oleh PBB. Tinggal sekarang kita bagaimana mendudukan semua partai, semua partai polisi ini, semua ketua umum duduk bersama, membahas nama-nama yang sudah ada, tersaji di atas meja kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Edy, apa yang bikin semuanya kesannya alot, tarik menari, kemudian pembahasan nama pendampingnya Pak Prabowo? Saya perlu klarifikasi di sini bahwa tidak ada yang namanya alot, tidak ada tarik menarik, tidak ada hal yang sesifatnya kemudian genting sehingga tidak tercapai kesepakatan. Yang mungkin terlihat karena ada jeda waktu antara pertemuan terakhir para ketua umum dengan saat ini, yang kita akan bertemu kembali, karena jeda waktu itu mungkin timbulah spekulasi-spekulasi. Tetapi saya bisa pastikan itu tidak ada, yang ada hanya pada waktu ini kita menunggu Pak Zul kembali, Pak Zul kelihatan kembali dan Alhamdulillah beliau sudah tiba di tanah air, untuk bisa kemudian merundingkan ya siapa yang kemudian akan menjadi cawapres. Saya kira masalah ini. Jadi gak alot ya. Masalah waktu saja. Jadi gak alot, Pan sudah pasti kekeh mendukung Pak Erik. Pak Erik juga sudah berusaha ke CK. Kalau masalah kegelah atau tidak, itu saya kira sudah selesai semua di antara para partai politik, karena kita sudah menyampaikan kehendak kita. Sehingga sekarang ini kita hanya menunggu untuk membahas, berdiskusi siapa saja. Tetapi memang dari awal, Pan sudah mengatakan kita mendorong Pak Erik, dan kita juga hormati ketika Golkar mendorong Pak Erlangga, Pak Yusili, kemudian diusung oleh PBB. Kita hormati semua. Sekarang ini kita hanya betul menunggu finalisasi tahapan dari apa yang sudah kita usulkan di bulan-bulan sebelumnya. Itu kan diusul sama Pan nih, Pan Erik Thohir. Tapi ada isu nih Mas Eddy, isu juga berkembang dan kuat sekali isunya. Kalau Golkar itu pengennya nama Gibran Raka Buming Raka, sementara Pan maunya Erik Thohir. Nah ini sebenarnya yang gak cocok, yang bikin gak cocok antara Golkar sama Pan? Enggak. Sama sekali tidak ada. Tidak ada yang namanya tidak cocok, tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada yang namanya dinamika di internal koalisi Indonesia Maju, tidak ada. Karena apapun yang diusulkan, siapapun yang mengusulkan siapa, itu kita hormati semua. Dan itu kita sudah sepakat, nama-namanya itu nanti kita inventarisir, kita sajikan di atas meja diskusi untuk kemudian dibahas bersama-sama. Jadi Pan gak masalah dengan nama Gibran Raka Buming Raka? Kita tidak masalah dengan Pak Erlangga, tidak masalah dengan Pak Yusril, keandai kata pun misalkan teman-teman Partai Demokrat mengusulkan Mas Ahaye, kita akan hormati juga. Kan pertanyaannya, jadi Pan gak masalah dengan nama Gibran Raka Buming Raka? Untuk dibahas bersama-sama tentu tidak masalah bagi kita, sama sekali. Karena kita sudah sepakat, kebersamaan ini kita jalin untuk kita bahas, dan kita akan mencari jalan keluar untuk mendapatkan mufakat yang bulat. Jadi bagi kami siapapun yang dibahas, itu bagi kami pahit saja. Oke, berarti komunikasi antara Golkar sama Pan aman-aman saja, lancar-lancar saja, tidak ada masalah? Sangat lancar, gak ada masalah sama sekali, sama sekali tidak ada. Oke, kalau misalnya hari ini, dan sampai nanti Golkar akhirnya mundur, kalau misalnya tidak ada nama Gibran Raka Buming Raka, apa tanggapan dari partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju? Jangan dijawab dulu, Mas Yedi kita jadah dulu, tetap bersama kami di rumah pemilu. Kami akan kembali dengan perbincangan lebih lanjut, ya saya. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Studio Mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Jakarta. Kita masih membahas soal siapa nama bakal calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto, karena ini tinggal menunggu lima hari lagi, nanti pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Saya masih bersama dengan Edy Suparno, Sekjen DPP Partai Manat Nasional. Mas Edy, jadi tadi kita kepotong kalau nanti tetap Golkar ini tetap dengan nama Gibran Raka Buming Raka. Sikapnya Puan? Setahu saya, sampai saat ini Golkar berdasarkan hasil Raktornas mereka, Munas Golkar, itu masih menetapkan Pak Erlangga Hartarto sebagai capra satu cowok pres. Andai kata besok di dalam rapinas ada keluar nama baru, ya. Dan tentu saya tidak mau berandai-andai, tapi pun kalau sampai ada nama baru yang akan keluar, tentu siapapun yang dibahas dan kemudian disajikan namanya di dalam rapat para ketua umum itu, kami akan bahas secara bersama-sama. Dan apapun hasilnya, siapapun hasilnya, Pak A, Pak B, Ibu C, siapapun yang dihasilkan dalam rapat tersebut, tulang namanya kita semua akan menghormati hasilnya dan kita akan betul-betul bekerja sama untuk memenangkan Pak Prabowo bersama cawapres yang sudah ditunjuk dan ditetapkan di dalam forum ketua umum itu. Oke, ada nama Kofi Fahindal Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Apakah nama Kofi Fahindal Parawansa bisa menengahi nama antara dua nama yang sudah ada, Gibran dan juga Erick Thohid? Masing-masing kan memiliki keunggulan, masing-masing memiliki rekam jejak yang berbeda satu dengan lain, masing-masing memiliki basis kekuatan yang berbeda, dan masing-masing memiliki akseptansi di partai-partai politik yang berbeda juga. Saya tentu tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain, tetapi tentu bagi PAN, kita sudah sepakat dan bertekad ketika nama siapapun diputuskan di dalam forum ketua umum itu, kita akan jalankan. Ya, kita berharap untuk Pak Erick Thohid, tetapi andai katapun tidak, tetap kita akan berjuang. Misalkan saja, nanti yang diputuskan, misalkan saja, ini saya berandai-andai Ibu Kofi Fah, atau Mas Gibran, atau siapapun di antara nama-nama yang akan dibahas, tentu kita akan sesuai dengan komitmen awal, kita akan memperjuangkan all out PAN, Pak Prabowo bersama Cawapres yang sudah ditetapkan itu. Oke, kalau komunikasi PAN-nya bagus, artinya Pak Zulhas bakal datang dong ke Rapimnas-nya Partai Golkar besok? Saya tidak tahu, kan Rapimnas itu kan acara internal ya, apakah itu kemudian mengundang pihak dari luar, tentu kami nanti masih menunggu undangan dari Partai Golkar, kalau kita diundang tentu kita datang. Tetapi saya memahami bahwa Rapimnas itu kan acara yang sifatnya lebih internal, mengambil keputusan-keputusan strategis internal. Belum ada komunikasi dengan antara sekjen juga, antara ketua umum partai untuk nanti datang ke acara Rapimnas, belum ada? Sejauh ini masih belum, tetapi kita kan di sekjen, di koalisi ini, kita selalu melakukan pertemuan setiap hari Senin. Dan Senin kemarin belum ada pembahasan terkait hal ini, tetapi kalaupun ada, saya kira dalam waktu singkat kami juga akan diberitahu. Oke, ada figur yang disebut-sebut menengahi tarik-menarik antara dua nama ini. Ada figur yang katanya nih, bisa menengahi tarik-menarik antara Golkar dan Pan, antara Gibran dan juga Erik Tohir. Kembali lagi, tidak ada tarik-menarik, dan tidak perlu ada... Tidak ada tarik-menarik, tidak alat, tapi udah tinggal lima hari nih Mas Yedi. Iya, karena memang menunggu Pak Zulkifli Hasan kembali. Dan Pak Prabowo dalam pertemuan terakhir, dia mengatakan, tidak mungkin saya sekarang mengambil keputusan hanya dengan ketua umum yang tidak lengkap. Karena bagaimanapun juga saya tergabung dalam koalisi, dan saya patuh kepada komitmen kita awal bahwa segala sesuatu dibahas secara lengkap dengan para ketua umum. Jadi memang jeda waktu sebelum kita memutuskan siapa cawapres itu disebabkan karena Pak Zulkifli Hasan sedang bertugas di luar negeri bersama Presiden dalam tugas kenegaraan. Oke, Anda optimis? Pak Prabowo bakal pilih Erik Tohir? Saya optimis Pak Prabowo akan memilih yang terbaik untuk memenangkan pertarungan, dan sekaligus untuk memerintah 2024 depan. Siapa yang terbaik di Matapan? Kata Pak Zulkifli Hasan, siapa yang terbaik? Di mata kita, saya kira semuanya baik ya. Pak Erik Tohir baik, memiliki kekuatan, ya terutama kita tahu rekam jejaknya sudah lengkap, PSAC dipimpin juga dalam waktu singkat beliau sangat kuat, dan sekarang PSAC tidak ada gejolak. Saya kira yang lainnya juga, Pak Erlangka kan juga memiliki keunggulan sebagai Panglima ketika perekonomian kita bangkit pasca COVID-19, beliau menjadi Panglimanya, Ibu Kofifah juga sebagai Gubernur sangat kuat. Tapi di Matapan yang terbaik adalah Erik Tohir. Kalau tidak, bukan Pak Ercohir, kan tidak mungkin kita ajukan dari awal, sudah 2 tahun kita beragenda dengan Pak Ercohir. Tetapi saya tegaskan lagi, apapun hasil pertemuan nanti di dalam Forum Ketua Umum, kita akan patuh, taat, dan kita konsulkan menjalankannya. Oke, kalau kata Pak Prabowo kan mungkin awal pekan depan nih mendaftarnya ke KPU, jadi waktunya tinggal 2 hari, Sabtu dan Minggu, kita tunggu nanti mungkin dapatnya hari Sabtu, pengumumannya hari Minggu, daftarnya hari Senin, karena waktunya tinggal 5 hari lagi ya. Mas Edy, baik terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edy Suparno sudah bergabung bersama kami di Studio Mini Kompas TV yang ada di kantor KPU. Saya selalu, Mas Edy. Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edy.